Ternyata bantuan barat ke Ukraina tak gratis, Presiden Zelensky ungkap semuanya punya harga Triagung Gumelar, tanggal 14 Maret tahun 2022 Wilayah Ukraina saat ini tengah dilanda kondisi yang sangat mencekam dan menegangkan Ini terjadi lantaran Rusia sejak tanggal 24 Februari tahun 2022 lalu telah melakukan invasi ke Ukraina Serangkaian serangan telah diluncurkan Rusia ke Ukraina dengan berbagai sistem persenjataan Kremlin Ukraina bisa dibilang dalam keadaan porak-poranda alias hancur akibat adanya serangan Rusia Oleh sebab itu pihak barat ternyata dilaporkan telah mulai mengirim berbagai bantuan ke Ukraina Sebagaimana dikutip dari pikiran rakyat, dikatakan jika Ukraina telah menerima bantuan senjata dari barat Akan tetapi bantuan senjata yang diberikan dunia barat ke Ukraina ini ternyata tak gratis alias berbayar Mengenai kabar bantuan yang diberikan barat yang bersifat berbayar alias tak gratis itu diungkap langsung oleh Presiden Zelensky Uang yang dialokasikan oleh Eropa dan negara-negara lain hanya dihabiskan untuk bantuan kemanusiaan atau senjata Kadang-kadang kami menerima senjata secara langsung Tetapi Anda harus memahami bahwa semuanya memiliki harga Kata Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky, dikutip dari TASS Setiap kali uang yang kita dapatkan disebutkan, ya, semuanya datang memiliki biaya, itu tidak gratis Lanjutnya Pada akhir Februari tahun 2022, Volodymyr Zelensky meminta Uni Eropa untuk membiarkan negaranya segera bergabung dengan mereka Berkas Ukraina untuk keanggotaan Uni Eropa di bawah prosedur yang dipercepat pun telah diterima, didaftarkan, dan sedang dipertimbangkan Kepala negara-negara anggota Uni Eropa dan pemerintah Yang berkumpul untuk pertemuan puncak informal di Versailles Perancis Menyatakan solidaritas mereka dengan Ukraina, tulis pikiran rakyat Akan tetapi, pernyataan yang disampaikan dalam sebuah pernyataan bersama itu tampaknya terabaikan Karena mereka berhenti memberikan status kandidat ke KIF Lanjutnya Menurut pernyataan akhir, Uni Eropa akan terus memperkuat hubungannya dengan Ukraina, yang termasuk dalam keluarga Eropa Di sisi lain, Perdana Menteri Belanda menyebut jika proses aksesi dari Ukraina ke Uni Eropa sendiri akan berlangsung cukup lama Dikatakan jika proses tersebut bisa saja memakan waktu berbulan-bulan bahkan hingga bertahun-tahun Volodymyr Zelensky pun mengatakan bahwa Rusia dan Barat harus memberikan jaminan keamanan kepada negaranya Terlepas dari Federasi Rusia, jaminan keamanan harus diberikan oleh para pemimpin lain juga, terangnya Presiden Ukraina itu mengatakan NATO tidak menawarkan perlindungan kepada negaranya Yang kita butuhkan sekarang bukanlah kata-kata tetapi jaminan keamanan dari negara-negara dan serikat negara-negara yang mampu menyediakannya Kami tidak ingin mengobarkan perang lagi, tutur Volodymyr Zelensky Kelompok negosiator Ukraina dan Rusia sedang membahas beberapa hal, imbuhnya Editor, Tri Agung Gumelar Sumber, Pikiran Rakyat TASS Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!